Degenerative disease Saya akan berikan Ini definisinya Definisi dari degenerative adalah Penyakit yang timbul akibat kemunduran dari fungsi sel Biasanya di dalam istilah medis Dia menjelaskan suatu penyakit yang muncul Akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh Yang dari keadaan normal Menjadi kondisi yang lebih buruk Degenerative itu bisa terjadi pada head tutup Jadi dari kepala, dari rambut sampai ke kaki Kalau rambut itu kita bisa lihat Kalau dia mengalami degenerative Itu dia bercabang dan kering Kalau di kulit wajah Dia bisa menjadi bercerawat Dia berintik Terus kalau di tulang Dia bisa kekurangan karsium Dia beresiko terjadinya osteoporosis Terus kalau di kulit Akan hilang kekenyalannya Kusam, kulitnya bergelombang Ototnya kendur Dan ada penuhan dini pada kulit Kalau sendi sering mengalami sakit Pada saraf mata dia sering berkedut Kalau pada mata yang rabun Dia bisa berbintik hitam dan sendu Gusinya bisa bermasalah Payudaranya mengendor Dan organ dalamnya Fungsinya menurun Atau kurang berfungsi Nah, kulitnya mudah pecah dan kusam Nah, ini organ-organ yang mengalami degenerative Penyebabnya kalian bisa lihat di sini Kayak ginjal, bisa iskemia Bisa karena kondisi-kondisi yang lain Mata, otak Nah, kalian lihat etiologinya di sini Saya biar cepat saja Nah, etiologi dari penyakit degeneratif Itu yang paling berdosa adalah Gaya hidup yang salah Dimana terjadi perubahan Kurang aktivitas fisik Kita sekarang itu Dengan adanya PJJ Dengan adanya pandemi Semuanya kita lakukan kuliah Daring, online Terus di rumah juga Semua peralatan kita menggunakan Remote Jadi TV AC Kipas angin Jadi kita tidak bergerak Kemudian mengkonsumsi padat energi Ini khusus orang Indonesia nih Kalau sudah makan kue tiaw Sudah makan bakni Dia bilang belum makan Kalau belum kena nasi Padahal itu semua adalah padat energi Banyak kandungan kardohidratnya juga Nah, terus Anak-anak sekarang Anak-anak sekarang Dia Tidak doyan sayur Tidak doyan buah Jadi kurang serat gitu ya Kemudian karena kita Kerjanya hanya duduk PJJ Akhirnya lama-lama Ada obesitas sentral Perutnya doang yang gendut Terus dengan kebiasaan yang jelek Merokok Konsumsi alkohol yang berlebihan Terus sumber-sumber makanan Dari Yang menyebabkan penyakit degeneratif Itu adalah junk food Sekarang kan kalian Kalau di kos ya Junk food itu paling sering Semua goreng Ayam goreng Tetang goreng Daging goreng Semuanya digoreng Ada lagi soft drink Enak banget tuh Soft drink Ya dingin-dingin Pakai es batu Ya disitu banyak gulanya Banyak sodanya Terus maunya makan daging berlemak Terus apa-apa dimasak Pakai mentega dan margarin Terus dengan gaya Pakai minum alkohol Minum gula ya Minum sirup gitu Terus semua pakai goreng Pakai menggunakan minyak Nah penyakit degeneratif itu Itu bisa berupa obesitas Berupa tekanan darat tinggi Atau hipertensi Hiperkolesterol Atau Dislipidemia Namanya dislipidemia Kalau hiperkolesterol Terus penyakit jantung koroner Terus diabetes mellitus Ya kencing manis Nah semua penyakit degeneratif ini Akan mempercepat Suatunya kematian Ya kalau tidak diobati Dan istilahnya tuh bukan sembuh Tapi istilahnya terkontrol Ya Nah kita bahas satu-satu Dislipidemia Dislipidemia itu merupakan Gangguan metabolisme lipid Atau lemak Ditandai dengan peningkatan Atau penurunan kadar lemak darah Secara klinis Kalau kita periksa labnya Kita akan temukan adanya Hiperkolestronemia Ya Kolesterolnya meningkat Atau triglyceridnya meningkat Disebut hipertriglyceridnya Atau kombinasi Ada hiperkolestronemia Dan triglyceridemia Atau juga Penurunan dari HDL Jadi kalian tahu Lemak dalam darah itu Ada LDL VLDL VLDL dan HDL LDL dan VLDL itu Yang disebut lemak jahat Kalau HDL itu Lemak baik Jadi HDL itu harus tinggi Ya Jadi tidak boleh rendah Nah disini Kalau dislipidemia Nah dislipidemia itu Nanti dibagi lagi Ada yang primer Ada yang sekunder Kalau primer itu memang terjadi Pada gangguan Metabolisme Lipid di dalam darah Ya itu bisa Familial Keturunan Ya bisa juga Karena misalnya Inteknya yang banyak Nah yang sekunder Itu berasal dari penyakit yang lain Misalnya gangguan penyakit Gagal ginjal Sindrom nevrotik Nevrotik itu juga Penyakit ginjal Diabetes mellitus Itu kencing manis Sepsis itu Infeksi Di dalam darah Ya seluruh di tubuh Terus gangguan Pada kelenjar Tiroid Ya mengakibatkan Hipotiroidisme Terus Serosis hati Yang diawali dengan Perlemakan hati Yang lama-lama berkembang Menjadi Fibrosis hati Yang disebut Serosis hati Nah Gangguan pada lipid ini Yang paling ditakutkan Adalah nanti Terjadinya Atherosclerosis Ya Saya ke atherosclerosis Tulu deh Ya Atherosclerosis ini Adalah suatu Kondisi Ya ini pembulu darah Ini pembulu darah Terus Ini adalah Diameter pembulu darahnya Yang merah-merah ini Adalah sel darah merah Ya jadi sel-sel darah itu Akan mengalir di tengah-tengah Dari pembulu darah Nah Kalau lemak berlebih Dia akan menumpuk Di dinding Ya Di dalam dinding pembulu darah Ini yang disebut Atherum Ya Sehingga dia mendesak Dari dinding pembulu darah Ini ke arah lumen Sehingga lumennya Menjadi kecil Ya Nah Aliran darah Menuju ke bagian distal Dari pembulu darah ini Menjadi berkurang Nah Yang ditakutkan adalah Kalau Atherum ini Ruktur Ropeh Ya Terus dia menutup Sehingga Dia menyumbat total Aliran darah Ke bagian distal Dari pembulu darah ini Tidak bisa Sehingga Jaringan otak Di sebelah sini Atau Jaringan Apapun Yang bagian distal Dari pembulu darah ini Tidak mendapat Aliran darah Sehingga bisa Nekrosis Ya Contohnya di otak Ya Di otak itu Nih Ya Jadi Struk itu Ada dua macam Struk Non hemorragic Dan hemorragic Non hemorragic Itu artinya Bukan pendarahan Tapi disebut Non hemorragic Atau Iskemic Jadi sumbatan Ya sumbatan Nah Terus Ada lagi Yang disebut Hemorragic Berarti pendarahan Jadi pembulu darahnya Pecah Ya Nah Di sini Bagian ujung Dari Dari Otak itu Akan Kekurangan Oksigen Dan zat giznik Ya Oke Nah sekarang Kita ke Diabetes Melitus Diabetes Melitus Itu adalah Keadaan Dimana Adanya Hiperglykemia Kronis Hiper itu Berlebih Glykemia itu Gula di dalam Kencing Ya Jadi Kandungan Gula di dalam Kencing Yang Yang berlebih Secara kronis Secara lama Nah Itu bisa Berbagai faktor Ya Bisa karena Pengaruh lingkungan Maupun genetik Atau Kedua-duanya Klasifikasi Dari diabetes Itu Ada tiga Ya Secara umum Kita bagi tiga Ada tipe satu Tipe dua Dan gestasional Kalau tipe satu Itu Insulin Dependent Diabetes Melitus Itu Biasanya Terjadi Pada Usia muda Kurang dari 25 tahun Bahkan Ada yang Tiga atau Tahun Teman itu Kan ada Dekter anak Yang khusus Endokrinologi Nah Dia Menemukan pasien Tiga tahun Aja Ada Yang Insulin Dependent Diabetes Melitus Juvenile Diabetes Terjadi Karena Kerusakan Dari sel Beta Pankreas Yang tadi Saya Sampaikan Bahwa Pankreas Itu Ada Tiga Jenis Sel Ada Alfa Beta Dan Gamma Nah Beta Ini Yang Menghasilkan Hormon Insulin Kalau Yang Alfa Itu Menghasilkan Hormon Gukabon Nah Kerusakan Sel Beta Pankreas Ini Pada Juvenile Diabetes Akibat Proses Autoimun Jadi Dia Akan Mengalami Defisiensi Insulin Absolut Dan Biasanya Terjadinya Akut Dadat Nah Kalau Yang Tipe 2 Itu Non Insulin Diabetes Melitus Ini Terjadi Resistensi Insulin Jadi Biasanya Terjadi Pada Usia Dewasa Disini Ada Gangguan Sekresi Insulin Pada Sel Dota Pankreas Sekresinya Dan Mungkin Juga Resektor Untuk Penangkap Nya Juga Berkurang Penyebabnya Bisa Karena Perubahan Pola Makan Usia Lanjut Adanya Obesitas Dan Kurang Aktifitas Kemudian Diabetes Gestasional Itu Biasanya Terjadi Pada Ibu Hamil Jadi Sebelum Dia hamil Dia itu Normal-normal Saja Ya Nanti Begitu Dia hamil Terjadilah Diabetes Nah Biasanya Ditandai Dengan Apa Ditandai Dengan Lahirnya Bayi Yang Dengan Ukuran Besar Ya Seneng Lihat Bayi Wah Lahir Udah 5 Kilo Bayi Normal kan 3 Kilo 3 Kilo Setengah 5 Kilo Atau 6 Kilo Gede Banyak Bayi Raksasa Nah Itu Harus Di Waspadai Kemungkinan Ibunya Mengalami Gestasional Diabetes Jadi Ibunya Mengalami Diabetes Terus Bayi Ini Juga Mendapat Karena Di dalam Darahnya Banyak Mengandung Gula Jadi Dia banyak Makan Gula Sehingga Dia menjadi Lebih besar Ukurannya Kejala Tanda Dan Kejala Dari Diabetes Itu Apa Yang Paling Sering Itu Kita Melihat Ada Tiga Poli 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 Makan Dia banyak Kencing Dan Banyak Minum Dia mungkin Bisa Mengalami Dehidrasi Biasanya Pasien Pasien Dengan DM Itu Juga Padahal dia banyak makan Kok dia lemas? Karena gulanya itu ada di dalam aliran darah Dia tidak masuk ke dalam sel Jadi otomatis dia lemas Aktifitasnya akan menurun Karena tidak masuk ke dalam sel Sel berusaha mencari energi Dari energi cadangan Jadi sehingga akan terjadi penurunan berat badan Dipakailah energi cadangan dari tubuh Bisa juga menyebabkan tekanan darahnya turun Dan pasien DM biasanya akan mengeluh Ada kesemutan, gatel-gatel Kalau pada laki-laki dia akan keluhan Mengeluh adanya impotensi Kalau pada perempuan terjadinya Fururitus vulpe itu gatal di daerah kegeluhan Kemudian kalau ini tidak diawasi Atau diobati dengan benar Dia bisa masuk ke keadaan ketuasidosis Keadaan ketuasidosis ini bisa menyebabkan Pasien DM itu menjadi koma Jadi penurunan kesadaran Kalau glikosuria itu gliko itu gula Surya itu urin Jadi dalam urinnya itu ditemukan ada glikosa Jadi makanya disebut kerjamanis Terus ada lagi komplikasi pembuluh darah yang lain Karena diabetes meleitus itu mengganggu mikrofaskular Jadi nanti semua bisa terganggu Nah bagaimana pengobatan terhadap pasien DM Pengobatan pertama itu bukan obat Tapi yang pertama adalah pengukuran Pengaturan makanan Makanannya itu diatur Kemudian dia harus ada olahraga yang litin Tapi bukan olahraga berat Yang ketiga baru obat-obatan Hitoglikemi Terus untuk pasien-pasien DM itu Harus diingkatkan pendidikan gizinya Karena biasanya kalau sudah didiagnosa DM terus dia diet karbohidrat Membawai buta Akhirnya dia nanti masuk ke keadaan ketuasidosis Jadi harus diberi pendidikan gizinya Nah kemudian osteoporosis Untuk penyakit degeneratif yang lain Bisa terjadi osteoporosis Dimana kondisi terjadinya Padat Pemadatan tulangnya itu berkurang Jadi kita lihat secara Secara skematis disini Gambarannya ya Tulangnya kan padat banget Nah dia kalau osteoporosis Dia berubah seperti ini Sehingga ini mudah sekali fraktur Patah Tulangnya mudah sekali Patah Karena kopong Osteoporosis itu adalah Penyakit metabolik tulang Yang ditandai penurunan masa tulang Secara progresif Dan terjadi perubahan mikroarsitektur Dari tulang Dengan akibat meningkatnya Fragilitas tulang Serta kecenderungan Mengalami fraktur Biasanya itu terjadi pada Tulang belakang Itu ya paling sering Dan laki-laki paling sering Pada pergelangan tangan Kalau pada perempuan itu Pada tulang panggul Nah bagaimana patofisiologinya Dia prosesnya Sama untuk setiap orang Dimana berkurangnya Ketebalan dari korteks Dan berkurangnya Jumlah atau ukuran Dari rabekula Berakhirnya Sehingga akan mengakibatkan Berakhirnya penipisan korteks Dan pelebaran lumen Dan Yang harusnya Secara anatomis itu normal Nah Osteoporosis itu Biasanya terjadi Setelah umur 40-45 tahun Dimana sudah terjadi Penurunan masa tulang Pada wanita itu Bisa sekitar 40-50% Pada pria 20-30% Pada wanita itu Akan meningkat pesat Setelah masuk Masa Menopaus Dimana pada saat Menopaus Estrogennya sudah Tidak ada Atau berkurang Sehingga Proses Metabolisme Kalsium Akan diambil dari Kebutuhan kalsium Akan diambil dari tulang Penyakit degeneratif yang lain Yaitu Penyakit ginjal Penyakit ginjal itu Bisa berupa Penyakit ginjal yang kronis Dimana Dia terjadi Lebih dari 3 bulan Dengan ditandai Dengan Menurun Menurunnya Laju filtrasi Glomerulus Atau Glomerulo Filter Prat Ya GFR Disini terjadi Penurunan GFR Karena Penurunan fungsi Dari nefron Nefron itu Unit fungsional Terkecil Dari Ginjal Sehingga Ginjal Kehilangan Kemampuan Untuk mengeluarkan Sisa metabolisme Di dalam tubuh Yang berupa Nitrogen Cairan Dan Elektrolit GFR Menurun Itu Bisa kita Pantau Dengan Meningkatnya Clearance Dari Kreatinin Dan urea Ya Itu Menandakan Penurunan Kemampuan Dari tubuh Untuk Memekatkan Dan Mengancarkan Urin Sehingga Mudah Terjadi Asidosis Ya Jadi Ini juga Bisa Menyebabkan Penurunan Kesadaran Dari Pasien Nah Disini Ada Derajat Derajat Penyakit Ginjal Kronik Derajat Satu Dua Tiga Empat Lima Yang paling bawah Itu lima Dihafalin Aja Nah Biasanya Pada Pasien Dengan Dengan Apa Dengan Gangguan Ginjal Yang Yang Berat Dia itu Akan Di Diobati Atau Dilakukan Tindakan Hemodialisis Atau Cuci Darah Nah Ada Lagi Keadaan Yang Lain Yaitu Batu Ginjal Salah Satu Masalah Yang Banyak Dihadapi Terutama Pada Laki-laki Usia 30 Sampai 50 Tahun Ya Dan Juga Pada Pasien Yang Mempunyai Riwayat Keturunan Mengalami Batu Ginjal Dan Biasanya Sering Timbul Berulang-ulang Ya Kondisi Ini Sering Timbul Berulang-ulang Batu Ginjal Itu Bisa Bermacam-macam Bisa Dilihat Dari Komposisinya Yang Paling Banyak Itu Adalah Batu Ginjal Yang Mempunyai Komposisi Kalsium Oksalat Itu Paling tinggi 60% Kemudian Campuran Kalsium Oksalat Dan Kalsium Fosfat 10% Kalsium Fosfat Yang Sendiri 10% Asam Urat 5-10% Struphite 5-10% Dan Paling Sedikit Sistem 1% Gambaran Dari Batu Batu Ginjal Ini Dia akan Memberikan Gambaran Opak Opak Itu Di Radiologi Di Radiologi Itu Apa Ya Di Sebentar Ya Aduh Aduh Sebentar Ya Sebentar Gambarnya Hilang Tunggu Ya Saya Lagi Presentasi Tapi Tiba-tiba Hilang Di tempat Kalian Masih Ada Nggak Presentasi Saya Halo Halo Izin menjawab Masih terlihat Oh Masih ada Ya Saya Oke Jadi Gambaran Radiologi Kalau kita Ronsen Itu Batu Ginjal Itu Akan Terlihat Opak Putih Ya Kecuali Yang Mengandung Asam Urat Asam Urat Itu Batunya Bukan Batu Keras Tapi Batu Lembek Ya Oke Ya Ada Beberapa Faktor Yang Bisa Untuk Meningkatkan Terjadinya Batu ginjal Ya Bisa karena Volume urinnya Yang sedikit Bisa karena Diet tinggi Oksalat Diet tinggi Asam urat Diet tinggi Natrium Atau Air 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 Kencing P H Asam Atau Stasis Dengan Posisi Yang Diem Dengan Satu Posisi Misalnya Pada Supir Dia Menyetir Duduk Atau Diet tinggi Kalsium Faktor Yang Menghambat Terjadinya Batu Ginjal Bisa Karena Volume Urin Banyak Dan Lancar Jadi Harus Banyak Minum Dan Banyak Makan Magnisium Oke Ini adalah Gambaran Penyakit-penyakit Yang disebabkan Karena Racun Akibat Kuala makan Yang salah Ya Sekian Ini Adalah Presentasi Tentang Degenerative Disease Nanti Silahkan Ketua Kelas Jafri Saya Nanti Materinya Saya kirim Oke Ya Perlu Kita Foto Nggak Halo Isin menjawab Ibu sudah Sudah Ya Oke Cukup Sekian Nanti Silahkan Jafri Saya Ketua Kelas Berarti Pertemuan Saya Berikutnya Yang Presentasi Yang Sudah Jejas Adaptasi Dan Kematian Sel Kemudian Radang Dan Infeksi Udah Ya Eh Radang Dan Pemulihan Jaringan Ya Halo Iya Ibu Terus Berikutnya Imunitas Dan Degenerative Sama Neoplasma Ya Siap-siap Ya Jadi pas Jam saya Itu Udah Harus Siap Nah Terus Tolong Kasih Taukan Ke Kelompok Satu Dan Dua Makalahnya Belum Dikirim Ke Saya Ya Harus Kirim Ke Saya Biar Ada Nilainya Oke Sekian Saya Sudah Boleh Lift Selamat Siang Selamat Berweekend Selamat Malam Munduan Oke Sehat Selalu Ya Terima kasih Ibu Terima Selamat 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 Selamat